Intro Hi Youtube friends, welcome back to my channel My name is Tadi Akila Hari ini seperti yang sudah aku janjikan Aku akan bikin video review Dan comparison dari Silly Blender Dan Beauty Blender Sebenernya aku udah sempet bikin video First impressionnya, tapi Filenya gak tau kemana, kayaknya kehapus Gak sengaja Jadi sekarang videonya Lebih ke demo Pemakaiannya dan perbandingan Dengan Beauty Blender Nah ini silly blendernya, aku dapet dari Luxe Crime Nih kalau kalian mau cek-cek, kalian bisa ke Websitenya www.luxecrime.com Atau instagramnya Luxe Crime underscore ID Jadi beberapa waktu yang lalu dunia permakeupan Lagi heboh banget, gara-gara ada Aplikator makeup terbaru yang bahannya itu Dari silikon, biasanya kan yang kita pakai Sponge ini kan, kayak Beauty Blender Dan makeup sponge lainnya Nah, apa sih kelebihannya silly blendernya ini? Dia itu lebih higienis Karena dia tidak menyerap produk Jadi kemungkinan berjamurnya tuh jauh lebih sedikit Daripada Beauty Blender Makanya kalian juga gak perlu ganti-ganti Silly Blender ini Sebanyak kalau Beauty Blender Beauty Blender itu setahu aku sekitar 6 bulan deh Kalau gak salah harus diganti 6 bulan ya? Kalau gak salah 6 bulan Jadi gak boleh pakai kelamaan Karena takutnya jamuran Karena kan dia harus dibasahin terus kan Sedangkan kalau ini dia gak perlu dibasahin Dicucinya juga gampang Langsung kering Jadi gak bakal jamuran gitu Satu lagi, karena dia tidak menyerap makeup Pemakaian makeup kita juga lebih hemat Dibandingkan kalau pakai sponge makeup Tapi aku pribadi sebenernya lebih suka Beauty Blender Dibandingkan kuas biasa Karena Beauty Blender itu bisa menyerap foundation Malah aku suka gitu Karena kalau aku pakai foundationnya kebanyakan Atau terlalu tebal Dia akan menyerap foundationnya kebanyakan itu Jadi hasilnya bakal lebih natural dan flawless Nah sekarang kita langsung aja ke demonya Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri Perbandingan hasil makeup pakai Silly Blend dan Beauty Blender Di wajahku yang sebelah sini Aku akan pakai Silly Blender Dan di bagian sini aku akan pakai Beauty Blender Walaupun aku bisa dapet coverage yang lebih full Dengan foundation yang lebih sedikit Kalau aku pakai Silly Blend ini Aku lebih suka finish Beauty Blender sih Karena lebih smooth, lebih soft Lebih flawless dan lebih natural menurutku Dan aku juga butuh waktu yang lebih lama Pas pakai Silly Blend ini Dan hasilnya juga aku ngerasa kurang nyatu sama kulit gitu Jadi walaupun coverage yang lebih bagus yang Silly Blend ini Aku tetap prefer Beauty Blender kalau untuk foundation Buat concealer, obviously aku lebih suka Beauty Blender Karena bentuknya itu runcing di ujungnya Jadi aku bisa menjangkau bagian-bagian yang agak sulit dijangkau Sama si Silly Blend Ini kan dia bentuknya tuh nggak runcing Jadi agak susah Dan dia tuh bentuknya agak susah buat dipegang gitu loh Jadi untuk dipakai bentuknya lebih enak Beauty Blender Jadi untuk concealer sama Aku lebih suka Beauty Blender Silly Blend juga kurang ngeblend Menurut aku hasilnya masih lebih bagus Beauty Blender Untuk cream contouring, aku lebih suka Silly Blender daripada Beauty Blender Karena kalau aku pakai Beauty Blender, kalian bisa lihat warnanya itu agak ilang Atau pigmennya itu berkurang Sedangkan kalau aku pakai Silly Blender Walaupun dia ngeblend, tapi contournya tuh masih kelihatan tajam gitu Jadi untuk cream contouring, aku lebih suka si Silly Blender Buat cream blush, aku juga lebih suka Silly Blend Karena warna blushnya tuh masih kelihatan walaupun dia keblend Sedangkan kalau Beauty Blender itu warnanya agak ilang Mungkin karena dia itu bisa menyerap produk ya Jadi warnanya tuh gak sekerang atau gak senyata Kalau aku blend menggunakan Silly Blend Buat cream highlight, aku lebih suka Sisi yang Beauty Blender Karena lebih kelihatan pigmentasinya lebih blinding dibandingkan yang Silly Blend Tapi kalau dibandingin sama blush, keduanya masih lebih bagus sih Ini juga aku baru tahu tekniknya Kemarin waktu di acara, suatu acara ketemu sama salah satu temen vlogger Yaitu Sarah Robert Terus aku nanya dia kenapa glow-nya tuh bagus banget Terus ternyata dia pakenya tuh pakai Beauty Blender, bukan pakai brush So, tips baru Bagus banget Nah, buat bedak, pas pertama kali aku nyobain Aku lebih suka pakai Silly Blend Tapi kalau sekarang, aku ngerasa yang bagian Beauty Blender tuh lebih flawless Tapi karena pas pakai Silly Blend agak ribet untuk menjangkau bagian-bagian sini Jadi aku bakal bilang aku lebih suka Beauty Blender untuk Other Eye Becky Nah, tadi kalian udah liat langsung kan gimana pemakaiannya Nah, kalau aku pribadi, aku lebih suka Beauty Blender untuk foundation dan concealer Tapi untuk cream contour dan cream blush, aku lebih suka Silly Blend Karena dia nggak nyerep produk, jadi pigmentnya tuh lebih kelihatan Blush aku lebih kelihatan dan contour aku juga lebih kelihatan di bagian sini Tapi untuk foundation, lebih flawless dan lebih smooth bagian yang pakai Beauty Blender Nah, jadi kalau ditanya ke aku, aku lebih suka Beauty Blender atau Silly Blender Personally, aku tetap milih Beauty Blender sih Karena Beauty Blender itu hasil makeupnya lebih flawless menurut aku dan lebih natural Cuman kalau kalian lebih suka makeup yang kelihatan gitu warnanya Kayak contour yang lebih kelihatan, warna blush yang lebih kelihatan Mungkin kalian juga bakal suka Silly Blend ini Jadi tergantung sih kalian lebih suka makeup yang natural atau yang lebih kelihatan warnanya Walaupun aku lebih suka Beauty Blender, tapi memang si Beauty Blender menyebalkan aku-akui nih Beauty Blender aku bentuknya udah kayak gini, liat dong Ini tuh gara-gara kena kuku, kena kuku aku pas aku cuci Karena kan kalau dicuci pake tangan kan gini-gini Dan kuku aku itu biasanya panjang, ini lagi pendek aja Tapi biasanya panjang, jadi soal kayak ke kopek-kopek tuh disini juga ada Pokoknya dia karena lembut banget kalian, jadi gampang banget ke kopek Terus walaupun aku ini cuci terus setiap abis dipake Ya kadang-kadang lupa sih, tapi nggak pernah lebih dari 2 hari Itu pasti aku cuci secara bersih Dia tetep nge-stain, jadi kalau kalian pake blush atau contour kan warnanya pigment banget tuh Warnanya keliatan banget Dia bakal nge-stain atau menodai Beauty Blender kamu Jadi keliatannya tuh kayak kotor, padahal sebenernya bersih Cuma warnanya aja yang nempel gitu loh Jadi emang ada menyebalkannya juga Dan dia juga lebih boros kan dalam pemakaian makeup Tapi hasilnya tuh aku lebih suka, nggak tau kenapa Dan dia juga lebih cepet kalau nge-blend produk Jadi aku tetep stay sama Beauty Blender saat ini Dan ya, kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk klik like Dan subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya Kalian juga boleh banget share video ini lewat social media kalian Supaya temen-temen yang lagi galau, cobain atau nggak nih ya si labelnya Bisa nonton video ini dulu sebelum dia memutuskan untuk beli atau nggak Don't be greedy, share your knowledge with everyone And I see you guys on my next video Bye Mwah 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 Mwah